Kalau berminat silahkan hubungi nomor WA 0821-3626-9223 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Vian Antikudus Kali ini kita masuk di bagian kedua Yaitu proses pemasangan mihramajit arido Yang berlokasi di Desa Karangrejo, Banyumanek, Semarang Teman-teman Vian Antikudus Untuk komponen dari mihramajit arido Sudah kami kirim karena sudah selesai proses produksi Ini dilakukan proses pemasangan pada tiap bagian mihramajit arido Yang tentunya untuk proses awal pemasangan Diawali dari pemasangan pilar di kanan dan juga kiri Kita memakai laser untuk mengambil posisi dari lotnya tembok Biar presisi, biar lurus, tidak miring Dengan bantuan dari laser Insya Allah posisi pemasangan mihram Dapat lebih maksimal, lebih pas, lebih presisi Di lokasi atau di tempat pemasangan Laser terdebut selalu kami bawa Pada saat survei lokasi untuk pengukuran Maupun kami bawa untuk proses pemasangan di lokasi Dari teman-teman tukang Vian Antik Sudah mulai bekerja Sudah mulai beraksi Untuk melakukan proses pemasangan Perlu diketahui teman-teman Bahwasannya untuk laser tersebut Dapat membagi dari sudut kartikal dan juga sudut horizontal Nah ini teman-teman Kita memposisikan lasernya Di atap Nah itu terlihat garis merahnya ya teman-teman Itu untuk posisi horizontal Dan juga posisi vertikal Nah Jadi seperti itu Pemasangan mihram Bervariasi waktu pemasangannya Kadang juga 3 jam 4 jam Bahkan bisa sampai 1 harian Tergantung dari volume mihram Yang ada di lokasi Kita memakai baut Yang di dalamnya ada visernya ya teman-teman Untuk mengaitkan komponen Ke dinding masjidnya Untuk kaligrafinya Kali ini kita tampilkan kaligrafi kufi teman-teman Kaligrafi yang Tampilannya itu lurus-lurus Biar kesan minimalisnya itu Kelihatan Ini Pak Kono teman-teman Perwakilan dari DKI Masjid Arido Begitu aktif Membantu kami Membersihkan lokasi Ini adalah bagian Langkong tengah Teman-teman Langkong tengah Ada hiasan kaligrafi Yang kita padukan Dengan ukiran Di samping kanan dan kiri Langkong tengahnya Untuk perawatan Dari kaligrafi Dan juga ornamen Miro Masjid Sebenarnya Sangat mudah teman-teman Pakai vakum cleaner Itu Sangat efektif Biar debu Tidak Istilahnya Berbaur Di dalam ruangan masjid Kalas sudah langsung tersedot Nah ini bagian atas Dari Ornamen Dan juga kaligrafi Kufi Yang diatasnya nanti Kita Berikan Plafon Atau Topi Kanopi Teman-teman Kanopi itu nanti Kita berikan Lampu Yang tujuannya Adalah Untuk Nyorot Untuk Menerangi Ornamen Dan juga Kaligrafinya Biar Kelihatan Lebih klasik Dan juga Lebih indah Ini Sudah masuk Ke tahap Masjid Langkong tengah Teman-teman Setelah Proses Pemasangan Bagian utama Mirof Mirof Masjid Nanti Derajutkan Dengan Proses Pemasangan Atau Penempelan Mimbarnya Yaitu Satu paket Nah ini Adalah Bagian Paling Atas Kanopinya Teman-teman Itu Kita Kombinasikan Dengan Lima Buah Lampu Diatasnya Lima Buah Lampu Plafon Teman-teman Nah Kelihatan Bentuknya Insyaallah Lebih Lebih Indah Semakin Indah Dan juga Semakin Elegan Nah itu Lampu Sudah Kita Nyalakan Dan Terlihat Teman-teman Itu Lampunya Nyorot Ke bawah Itu Kalau Malam Hari Teman-teman Untuk Lampu Itu Biasanya Digunakan Untuk Lampu Standby Lampu Standby Pada Malam Hari Dimana Lampu Utama Dari Ruangan Masjid Itu Dimatikan Tinggal Lampu Bagian Depan Oh Insyaallah Istimewa Banget Teman-teman Akan Lebih Indah Lebih Klasik Dan Juga Lebih Mewah Teman-teman Untuk Warna Finishing Kita Kombinasikan Dari Beberapa Warna Teman-teman Dari Warna Walnut Brown Warna Cold Atau Warna Emas Dan Juga Untuk Warna Background Di Bagian Ornamen Kita Kombinasikan Dengan Warna Hitam Nah Nah Kelihatan Sekali Kontrasnya Dari Kombinasi Warna Yang Ada Teman-teman Untuk Pemesanan Silahkan Hubungi Hubungi Nomor W Nomor 0821 3626 9223 Sekali lagi Saya ulangi Teman-teman Kalau Berminat Silahkan Hubungi Nomor WA 0821 3626 9223 Terima kasih Teman-teman